Assalamualaikum Sobat Sobat Pecinta Catur Selamat datang kembali di Rofiq Ices Channel Oke guys Di video kali ini Saya ingin menampilkan permainan catur yang sangat-sangat menarik dan indah Yang dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Rene Letelier pada tahun 1960 di Leipzig Bobby Fischer yang memegang hitam melakukan serangan kombinasi taktik yang sangat-sangat indah dan memukau Bobby Fischer mengorbankan menterinya dan tidak bisa diterima pengorbanan itu Oke bagaimana keseruan pertandingannya Mari kita simak video berikut ini Rene Letelier Memegang putih dan Bobby Fischer memegang hitam Putih mengawali permainan dengan memajukan Pion D4 dibalas kuda F6 Pion C4 Pion G6 Kuda C3 Gajah G7 Ini adalah pertahanan Kings Indian Defense Pion E4 Hitam rokada pendek Pion E5 Kuda ke E8 Pion F4 Disini putih mencoba bermain agresif Hitam Pion D6 mengajak pertukaran Putih lebih memilih Gajah Ke E3 Hitam terus menawarkan pertukaran Pion Dengan memajukan Pion ke C5 Kali ini pertukaran diterima Pion Hantam Pion Hitam tidak menghantam balik Pion ini Melainkan memajukan kuda Ke C6 Mengembangkan perwiranya terlebih dahulu Pion Hantam Pion Dan Baru Pion Hantam Pion Putih Melangkahkan kuda Ke E4 Menyerang Pion 2 kali Gajah Ke F5 Mengancam kuda Kuda berbalik mengancam Gajah ini Dengan Kuda mundur Ke G3 Gajah Ke E6 Kemudian Putih mengembangkan kudanya Ke F3 Menteri C7 Menteri B1 Ini Langkah yang kurang bagus Karena Membuat Benteng yang ada di A1 ini Sangat pasif Oke lanjut Pion Hantam Pion Putih tidak menghantam balik Pion ini Dan memajukan Pionnya Ke F5 Mengancam Gajah Gajah tidak diselamatkan Namun Pion Ke E4 Mengancam Kuda Pion Pion Hantam Pion Hantam kuda Pion Hantam pion Pion ini Tidak dihantam balik Dengan pion Hitam lebih Memilih Pion F5 Karena Karena Pion ini Jadi Pion Lemah Ya Saudara Saudara Karena Berada di depan Dan dikepung oleh Perwira hitam Oke lanjut ke permainannya Putih Memajukan Pion F4 Mencegah Langkah Pion Terus maju Hitam Mengaktifkan Kudanya Kembali Dengan Kuda Ke F6 Putih Gajah Ke E2 Hitam Menggeser Bentengnya Ke E8 Mengancam Pion Pion ini Sudah Tidak Dapat Diselamatkan Lagi Jadi Raja Bergerak Ke F2 Benteng Hantam Pion Dan Benteng Bergeser Ke E1 Benteng A Bergeser Ke E8 Memberikan Tekanan Lebih Kepada Benteng Ini Maka Benteng Ke F3 Membuka Akses Benteng Melindungi Gajah Oke Lanjut Disini Bobby Fischer Menemukan Langkah Langkah Yang sangat Cantik Dan Indah Mungkin Mungkin Kalau Kita Tidak Menemukan Langkah Ini Bobby Fischer Menukarkan Kualitas Benteng Dengan Benteng Hantam Gajah Tentu Dihantam Kembali Dengan Benteng Benteng Hantam Benteng Dan Raja Hantam Benteng Setelah Setelah Bobby Fischer Melakukan Kejutan Coba Teman-teman Sedara-sedara Pecita Jatur Tebak Langkah Bobby Fischer Ini Oke Bobby Fischer Hantam Peon Yang ada Di F4 Ini Sekak Tentu Menteri Ini Tidak Dapat Dipukul Karena Mengendung Racun Kalau Menteri Dihantam Maka Kan Sekak Mat Dengan Satu Langkah Gajah Ke H6 Dekan Itu Raja Mundur Ke F2 Selanjutnya Kuda Sekak Di F4 Sekak Raja Bergeser Ke G2 Kemudian Kuda Ke E3 Sekak Kembali Raja Bergeser Kembali Ke F2 Kemudian Kuda Melangkah Ke D4 Memberikan Tekanan Dua Kali Terhadap Gajah Menteri Melindunginya Dengan Bergeser Ke H1 Kemudian Kuda Lompat Kembali Ke G4 Sekak Tentu Raja Ini Tidak Bisa Bergeser Ke G2 Melainkan Mundur Ke E1 Langkah Paksa Bobby Fisher Sekak Kembali Di E3 Sekak Langkah Paksa Kembali Raja Harus Ke D1 Atau Ke E1 Sebenarnya Disini Putih Sudah Kalah Cuma Putih Melanjutkan Permainannya Masih Bergeser Ke D1 Selanjutnya Kuda Yang Hebat Kuda Kuda Yang Keren Mengakhiri Permainan Dengan Kuda Sekak Di F2 Sekak Oke Sebat Sebat Pecinta Jatur Saudara Saudara Pecinta Jatur Itu Adalah Permainan Yang Sangat Indah Yang Dimainkan Bobby Fisher Seperti Biasa Saya Berharap Video Ini Bermanfaat Bagi Saudara Saudara Pecinta Jatur Khususnya Pecatur Indonesia Oke Salam Jumpa Salam Kembali Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh